Siapa saja tokoh yang bakal menjadi pasangan calon presiden alias calon wakil presiden masih saja menjadi topik yang terus diperbincangkan. Apalagi sejumlah nama seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah mendeklarasikan diri sebagai kontestan di Pilpres 2024 sejak beberapa waktu lalu. Tarik ulur nama cawa pres pun tak bisa dihindari. Ada sejumlah nama yang kerap kali disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden. Sebut saja putri presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid yang masuk radar bakal cawa pres Anies Baswedan. Sebelumnya jurubicara Anies Baswedan, Surya Chandra memang menyebut calon wanita menjadi pertimbangan. Mereka bisa datang dari partai politik maupun tokoh nasional. Tapi Yeni menegaskan hingga kini belum memutuskan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2024 meski tak menyangkal, terus menjalin komunikasi dengan elit atau sejumlah tokoh politik. Kemarin seperti keluar nama Pak Yeni untuk jawab pres nama Pak Anies. Jadi tanyaan, saya sama yang ajukan. Tapi siap gak Pak Yeni kalau misalkan di Anies siap gak? Saya aja sama yang ajukan. Saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Saya semua tokoh politik. Dan ya, saya semua. Supaya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Ada pula nama Sandiago Uno yang beberapa kali menempati urutan atas dalam bursa calon wakil presiden potensial Ganjar Pranowo. Meski begitu, Sandi mengaku menunggu saja keputusan P3 dan partai koalisi sembari fokus pada tugasnya sebagai ketua badan pemenangan pemilu P3. Itu semua menjadi keputusan dari pimpinan partai politik. Saya gak akan cawe-cawe dalam proses pemilihan cawapres maupun pembicaraan antar gabungan partai politik. Namun saya ditugaskan di Babilu untuk memastikan bahwa capaian suara. Selain Yeni Wahid dan Sandiago Uno, ada juga sejumlah nama yang juga kerap disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden potensial. Seperti Mahfud MD yang belakangan hangat diperbincangkan karena masuk radar PDIP sebagai pengusung Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, ada pula nama Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir yang juga gencar disodorkan oleh Partai Amanat Nasional sebagai bakal calon wakil presiden. Saat ini, PAN masuk ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan Ketiga. Lalu kapan sekiranya Ganjar dan Anis menemukan pasangan ideal untuk melaju di Pilpres tahun depan? Tim Liputan, Kompas TV Saudara PKS dan Demokrat telah mendorong agar Anis Baswedan bisa segera mengumumkan siapa pendampingnya untuk Pilpres 2024. Sementara PDI Perjuangan sepertinya masih penuh pertimbangan untuk memutuskan siapa pendamping Ganjar Pranowo. Di sisi lain, beredar sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi incaran menjadi bakal calon wakil presiden atau Bacawa Pres. Mulai dari nama Yeni Wahid, Mahfud MD, Erick Thohir sampai Sandiaga Uno. Lalu apa yang membuat Anis dan juga Ganjar lama memutuskan calon penamping mereka menuju ke Pilpres tahun depan? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk siapa Indonesia pagi. Ada wakil sekjen DPPPKS, Ahmad Fatul Bari. Ketua DPPP Perjuangan, Nusirwan Sujono. Dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Mutadi. Mas Burhan, Mas Nus, Mas Bari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Semua orang, Mas Bari, menunggu Mas Anis pulang dari haji. Ini kapan diumumkannya? Mas Bari, sudah ada tanda-tanda belum? Ya, Alhamdulillah pertama sudah pulang haji ya. Sudah melakukan ibadah. Mudah-mudahan juga membawa keberkahan bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama semua. Dan untuk mengenai cawapres itu sudah disampaikan sendiri oleh Mas Anis, atau yang lain pun juga sudah menyampaikan bahwa setelah pulang haji, insyaAllah segera diumumkan. Ya, tentu. Tapi semua mempertimbangkan banyak alas. Kalau dibilang mungkin kita juga dianggap mungkin lambat, ya tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Semua orang kan boleh berpendapat ya. Dan juga kita mendorong pun juga sah-sah saja, karena memang kita proses pemilunya juga sudah berjalan. Sehingga keduanya pun juga secara seimbang memang sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk dilihat gitu. Manfaatnya kira-kira seperti apa gitu. Apakah lebih cepat, lebih baik, ataupun lebih cermat untuk mempertimbangkan juga lebih baik gitu. Ya, kalau PKS inginnya lebih cepat atau gimana? Kalau PKS, Mas Barat? Ya, pertama kalau kita menghormati ya bahwa proses yang sudah berjalan, ini kan koalisi kami ini dulu mungkin dianggap yang paling akhir mungkin. Tapi justru dalam perkembangan, justru yang paling awal mengumumkan bakal capres gitu kan. Dan juga proses yang ada pun juga sudah lebih matang, Alhamdulillah. Bahkan sudah ada deklarasi resmi dalam konteks dokumen yang sudah ditandatangani seluruh Ketua Umum Parpol. Tetapi proses yang ada juga menghormati berbagai rancangan yang sudah kita tetapkan bersama. Salah satunya adalah menyerahkan pemilihan untuk bakal capres itu kepada bakal capres yang sudah kita tetapkan bersama, yakni Mas Anies. Tapi tentu dalam konteks koalisi ya semua kan mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk juga suara dari partai politik. Kenapa mungkin partai politik juga lebih ingin lebih cepat? Tentu itu adalah gambaran bahwa kami ingin lebih fokus memenangkan gitu. Karena memang proses pemilihan legislatif yang berbarengan dengan Pilpres itu kan juga sudah mulai berjalan. Dengan adanya bakal calon anggota dewan yang sudah didaftarkan ke KPU, seluruh masyarakat, ataupun juga para calon juga sudah mulai sosialisasi. Dan ketika sosialisasi juga itu mencantumkan siapa bakal capresnya, mengumumkan siapa bakal capresnya. Kalau misalnya sudah ada bakal capres itu akan lebih mantap gitu untuk mendukung dan kita siap untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa inilah calon yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 dan seterusnya. Ya terbayang bagaimana trikinya situasi Pilpres, Pilek dan bagaimana kemudian mensosialisasikannya kepada publik. Kita mengerti itu. Walaupun saya bukan anggota partai politik karena ngobrol terus sama Mas Nus, Mas Burhan, Mas Bari. Jadi anggota politik, parpol juga saya. Mas Nus, ya saya tahu PD Perjuangan dari berkali kita ngobrol soal bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Pasti semua dipertimbangkan. Tapi mengerucut nggak nih namanya? Boleh nggak kita tahu itu? Makin mengerucut nggak Mas Nus? Tentu yang pertama karena judulnya pagi hari ini, tarik ulur bakal calon presiden. Tarik ulur nggak ada lah kalau di PDI Perjuangan karena bukan layangan ya. Jadi tidak tentu menentukan calon wakil presiden, semua dilakukan dengan cermat, dengan melakukan evaluasi yang cukup hati-hati. Dan karena ini bagaimanapun juga untuk sebuah pasangan pimpinan nasional. Dan bagi kami yang dalam hal ini, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, di dalam memutuskan nantinya tentu melihat berbagai macam hal. Dan juga setelah melakukan pertimbangan dan tentu berdasarkan setelah melalui diskusi, yang salah satunya dengan Pak Jokowi, selaku kader kami di presiden, dan kemudian juga dengan pasangan calon presiden, Mas Ganjar. Nah, jadi masih ada waktu, masih ada cukup waktu lah sebetulnya. Karena bagaimanapun saat ini sebetulnya, sebetulnya ini adalah dari berbagai nama-nama yang muncul, itu karena itu yang muncul tentu sudah melewati berbagai, melalui berbagai rekam jejak yang ini sebetulnya adalah bulan-bulan yang cukup kritis, cukup menentukan bagi semua pihak yang merasa namanya tercantum di dalam, yang beredar di dalam nama-nama calon wakil presiden. Nah, maksudnya kenapa kritis, ya ini semua tentu akan dievaluasi dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap dan bagaimana kecocokannya untuk apakah itu sudah sesuai, sudah cukup tepat untuk memimpin sebagai pasangan calon pimpinan nasional kerak. Jadi, malah justru terbalik ya, sebetulnya di saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca para calon wakil presiden yang semuanya ini baik, tidak ada menurut saya yang jelek itu tidak ada ya. Kalau sudah sampai kepada yang jelas, nama-nama kita yang ngomong di sini tidak ada toh, jadi ini semua orang lain, jadi termasuk Mas Burhan juga, Mas Burhan juga, Ayah juga tidak ada. Tapi berarti kalau sudah dibicarakan itu tentunya itu masuk di dalam kategori orang-orang baik, lah begitu. Tapi kalau orang-orang baik ini ya tentu, masa-masa yang menentukan itulah yang masa, waktu yang kritis itulah yang sebetulnya harus kita cermati betul gitu ya, dalam melihat pendekatan yang dilakukan. Kenapa? Karena bagaimanapun seperti PDI Perjuangan, kita sudah berkali-kali katakan, meskipun kita tetap menghormati apa yang sudah dilakukan rekan-rekan partai politik yang bersama-sama dengan bagai-bagai pihak, misalnya ada koalisi dan sebagainya, kita menghormati. Tapi kita pun juga melakukan dialog, kita melakukan komunikasi politik, karena bagaimanapun seperti yang dicontohkan, dibuktikan pada saat pemerintahan Pak Jokowi saat ini, kita, pemerintahan ini tidak sendiri. Kabinet ini berisi berbagai, banyak sekali partai politik yang direpresentasikan dengan beberapa figur-figur di kementerian, menjadi yang kabinet. Jadi tidak ada, kita tidak sendiri, kita tentu akan merangkul, kita akan bersama-sama dengan banyak pihak, dan itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan dialog, begitu. Tanpa, tanpa dan juga tidak, kami tetap, kami tetap menghormati bentuk-bentuk apa yang sudah dilakukan oleh, seperti contoh rekan kami dari PKS yang sudah punya koalisi, sebagainya, itu tetap kami sangat menghormati hal tersebut. Oke, terbayang. Oke, terbayang Mas Nus. Mas Burhan, ini saya, jangan-jangan nih, saya curiga ini, bahwa ini nggak akan ada yang cepat nih mengumumkan calon wakil presiden. Kita sedikit mengulang beberapa waktu lalu kita ngobrol, memang ini sangat krusial nih, calon wakil presiden namanya akan sangat menentukan untuk menentukan, menang atau tidaknya begitu. Mas Burhan, tampaknya nggak akan ada yang cepat nih ya mengumumkannya, menurut Anda. Semua penuh akan pertimbangan, saling lihat kubu-kubu dan segala macam. Iya, memang ada beberapa alasan ya mengapa tarik-menarik terkait dengan pengumuman calon wakil presiden ini bisa lebih lama dari yang kita perkirakan. Satu alasan utamanya adalah waktu, waktu pendaftaran itu masih panjang. Masih ada tiga bulan. Oktober ya? Belum Oktober, kalau tidak salah tanggal 19. Artinya, tidak ada kebutuhan secara formal bagi partai politik yang membentuk koalisi untuk menyebut calon wakil presidenya lebih cepat dari yang diharapkan. Karena memang masih waktunya masih panjang, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alasan strategi. Kalau misalnya cawa pres disebutkan lebih awal, itu ada trade-off yang harus dipertukarkan, itu berkaitan dengan mitigasi atau antisipasi dari pihak lawan. Termasuk cawa pres tadi akan dikuliti, akan dilihat boroknya, akan diangkat kelemahannya. Dan itu akan membuat posisi cawa pres rentan. Termasuk, kalau misalnya cawa pres disebutkan dari awal, itu ada banyak bakal calon wakil presiden lain yang sebelumnya sempat harap-harap cemas, dipilih oleh Pak Nusirwan atau Pak Fatul Bari, itu langsung kehilangan harapan, kehilangan asa. Dan akan pindah haluan, pindah ke lain hati. Misalnya, ada sepuluh nama cawa pres yang ada di kantong Ibu Mega, hanya satu nama yang disebut. Sembilan nama yang lain, mungkin mulai melirik tuh. Bergerak ke kubu lain. Karena tidak mendapatkan pilihan. Jadi ibarat cinta, cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kelemahan yang kedua. Dan terakhir tentu berkaitan dengan, ini secara rasional memang per hari ini tidak ada cawa pres yang sangat dominan. Sisi elektoral, memang eritohir di survei-survei ya. Ada indikator, ada SMRC, atau ada survei ball tracking. Itu peringkat pertama, tetapi selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan Rituan Kamil atau Sandiaga Uno gitu ya. Jadi secara umum tidak ada yang dominan sekali. Sehingga alasan-alasan kualitatif dan kemistri dengan para elit partai yang memiliki semacam kewenangan atau otoritas untuk menentukan cawa pres menjadi faktor berikutnya yang menentukan. Jadi bukan semata-mata faktor elektabilitas, tetapi juga faktor kemistri, faktor kebutuhan logistik, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alasan, Mas Bayu ya, yang membuat cawa pres ini tidak akan diumumkan dalam waktu sebentar. Kecuali ya, ada desakan bersama dari partai-partai pembentuk koalisi. Supaya ada keputusan lebih awal, sehingga mereka bisa gaspol lebih cepat. Ya, seperti di koalisi perubahan, tampangnya PKS dan Demokrat agak menesak. Mungkin di sana akan lebih cepat, begitu. Salah satunya ya, tetapi kan kita tahu ada desakan terutama dari partai Demokrat, tetapi desakan itu tidak dirasakan urgent misalnya oleh sebagian elit partai Nasdem. Jadi partai Nasdem belum merasa mendesak, sementara partai Demokrat merasa cawa pres harus segera diumumkan misalnya. Itu kan perspektif yang berbeda tiap orang, dan menurut saya wajar, apalagi dalam konteks capres-cawa pres yang sangat krusial. Oke, Mas Burhan sedikit ya. Kalau dari nama-nama yang terus mengemuka di beberapa survei untuk calon wakil presiden, ada Erick Thohir, Sandi Uno, Ridwan Kamil, begitu yang selalu bergantian. Kalau kita boleh, ini partai politik dengan koalisinya itu mempertimbangkan itu lebih prioritas, atau bisa ada nama-nama di luar itu, yang tidak muncul di dalam survei. PD Perjuangan membuktikan itu ketika memilih Pak Maruf Amin menjadi wakil presiden, waktu di periode keduanya Pak Jokowi. Mas Burhan? Memang ada dua hal yang mempengaruhi proses pemilihan cawa pres. Yang pertama adalah terkait dengan kompetisi elektoral. Nature-nya apakah sengit atau tidak sengit. Pak Maruf itu dipilih ketika Pak Jokowi sebagai capres petahana itu cukup leluasa dalam menentukan elektabilitas kemenangan, karena bagaimanapun selisih dengan Pak Prabowo, sebelum pendaftaran itu relatif agak jauh. Termasuk misalnya Pak SBY, jilid kedua ketika memilih Pak Budiono, itu juga sangat leluasa. Karena Pak SBY, empat bulan sebelum komilu, elektabilitasnya leading, 71 persen. Sama siapapun, sama Bayu Sutyono pun menang, kira-kira begitu, kira-kira ya kan? Iya, kira-kira begitu. Mas Bayunya, sama Pres, sama Pak SBY saat itu juga mulus itu, terpilih. Nah, hal itu tidak terjadi dalam 2024. Tiga capres teratas selisihnya tidak terlalu jauh. Apalagi peringkat pertama, peringkat kedua itu statistically insignificant. Jadi, cawapres menjadi menentukan. Bukan sekedar, apa namanya, tanda kutip, banseret secara elektoral, tapi juga punya kontribusi. Nah, itu yang pertama. Makanya, tergantung kebutuhan juga. Misalnya, untuk kasus Mas Anies kan, kebutuhannya Jawa Tengah, Jawa Timur. Cawapres yang punya sumbangan elektoral di dua provinsi ini. Mungkin ada cawapres yang kuat secara nasional, tetapi di dua provinsi ini tidak begitu kuat. Itu juga kulit untuk menjadi pertimbangan. Dan terakhir adalah karakteristik dari vote getter, pengambil keputusan di koalisi. Nah, kalau melihat Ibu Mega, memang dalam beberapa kasus sebelumnya, beliau itu sangat mempertimbangkan kearifan kombinasi khas ala Indonesia ya. Islam, nasionalis, Jawa, luar Jawa. Itu yang menjelaskan misalnya Ibu Mega ketika menjadi presiden, menggantikan Gustur, yang beliau terima adalah Hamzah Khas, luar Jawa, NU, senior. Kemudian yang kedua adalah 2004 ketika maju, yang beliau pilih meskipun dari Jawa, tetapi kombinasi dari Islam, representasi NU, saat itu adalah ketua BPNU, Gihaji Hazi Muzadi ya, dan senior. Dan yang 2009, agak berbeda dari pola, beliau memilih Pak Prabowo. 2014, dia mengusulkan kepada Pak Jokowi, pasangan bernama JK, luar Jawa, kemudian senior juga, dan tokoh NU, tokoh HMI, ketua DMI ya, dan terakhir adalah Kih Maruf. Kih Maruf ini orang Jawa, tetapi secara etnik kan bukan orang Jawa ya, orang Bantai. Senior, Rois Ampe BNU, salah satu petinggi Mui, nah itu Ibu Megah gitu ya. Nah, mana yang akhirnya menentukan karakteristik kombinasi Islam, nasionalis, Jawa, luar Jawa, ataukah elektoral, saya kira waktu yang nanti akan menentukan. Mas Nus, pasti senior lagi ya, seperti analisanya Mas Burhan. Ini menjadi salah satu ciri dari PD Perjuangan katanya. Mas Nus? Ya itu Mas Burhan sangat mencermati masa demi masa, waktu demi waktu, datanya begitu lengkap, ya itu tidak salah juga, ya itu karakter ideologisnya begitu. Jadi, tapi tentu bahwa dinamika dan kondisi dan perkembangan begitu cepat, tentu semuanya akan menjadi pertimbangan Ibu di dalam memutuskanannya nanti, gelak. Hanya saja kita juga perlu mencermati perkembangan-perkembangan ke depan yang tentu berbeda pula pasca nanti 5-10 tahun ke depan yang itu juga harus dicermati dengan baik dan itu membutuhkan pasangan pimpinan nasional yang kuat untuk bisa mengatasi berbagai hal, berbagai problem dan itu semua menjadi tanggung jawab kita menjadi tanggung jawab kami partai politik di dalam menetapkan calon-calon pasangan calon presiden wakil presiden nanti jadi ya memang bagaimanapun tidak sesederhana yang kita pertimbang kita analisa mungkin ya inilah kita harus menjaga demokrasi kita harus menjaga kelangsungan bangsa ini dengan baik dengan dengan tetap menganut atau katakanlah menjadi acuan itu begitu besarnya negara kita ini sehingga memang tidak bisa main-main ya tidak bisa sembarangan di dalam menetapkan hal tersebut kita cukup bisa memahami kerumitan tersebut tentu tidak juga terlepas dari apa yang yang berkembang pada akhir-akhir ini Mas Nus kalau P3 karena bergabung berarti nama Sandiaga Uno masuk sebagai salah satu yang dibahas ya sudah pasti sudah sudah di ucapkan pula dan kali lagi saya tadi saya katakan para calon-calon yang muncul itu kan tidak ada yang buruk ya semua baik baik semua dan itu sudah dianggap sudah dianggap oleh oleh minimal oleh lembaga survei itu Mas Burhan itu sudah dianggap layak untuk disurvei lah begitu jadi untuk sampai kepada nama-nama yang masuk itu kan bukan barang sederhana jadi itu membutuhkan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya nama tersebut muncul kan kira-kira begitu Mas Burhan siapapun dia saya katakan siapapun yang yang ada di dalam beredar nama-nama tersebut tidak tiba-tiba muncul juga di dalam survei gitu ya Mas Nus ya pasti punya track record lah oke pasti nah itulah ya saya mengatakan bahwa itu semua ya baik-baik saja kami dan kami sangat terbuka kami sangat mengharap itu kita bisa bersama-sama nanti kelak tidak adalah kalau misalnya yang memilih satu kemudian yang lain kita tidak anggap kawan itu ya tidak jadi mesti nanti harapannya kan posisi wakil presiden cuma satu tidak mungkin kita menjadi tiga atau empat atau lima sama juga dengan calon presiden hanya satu jadi nanti ya harapannya tentu meskipun dipilih satu yang lain ya tidak perlu harus merasa tidak berteman dengan PDI perjuangan tidak demikian nanti kita mungkin bisa bersama-sama membangun negeri ini dan posisinya masing-masing nanti kelak akan menjadi pertimbangan mas bari kalau dari koalisi perubahan terutama PKS rasanya publik tuh punya persepsi begini demokrat tuh lebih ngotot pengen tahu siapa bakal calon wakil presidennya masani sebagai baca pres dari koalisi perubahan karena memang yang diusung tampaknya kan mas ahay sendiri gitu sebagai ketua umum di partai demokrat sementara PKS lebih santai begitu walaupun punya nama-nama juga yang diajukan tapi kalau yang disebut bukan PKS PKS gak akan mundur dari koalisi perubahan mas bari ya yang jelas pertama kan kita berkoalisi ini juga prosesnya panjang ya jadi bukan sehari dua hari lalu ketemu lalu koalisi gitu tapi prosesnya pembicaraan ini juga sudah sangat panjang baik itu penetapan bakal capresnya lalu kumpul bersama untuk membicarakan banyak konsep bahkan nama-nama pun juga secara apa equal kita sampaikan secara bersama-sama juga karena tiap parpol kan pasti mereka menginginkan dari luar PKS dan demokrat itu ada nama-nama yang muncul dan dibahas bersama di dalam koalisi perubahan mas bari oh pasti kalau itu ya karena gak mungkin kita hanya berhenti di nama-nama dari para kader parpol tentu melihat banyak dinamika dan kita pemilihan ini kan juga basis popularitas lalu juga mengukur elektabilitas berdasarkan survei dan sebagainya tentu itu dilakukan karena cara memotret yang lebih mudah kan seperti itu ya karena Indonesia ini begitu luasnya gitu benar berarti ada nama Mas Anies itu lebih berharap kepada sosok perempuan Hoviva Indar Parawansa karena seperti analisanya Mas Burhan pas nih Jawa Tengah Jawa Timurnya dapat laki-laki perempuannya dapat secara gender ada dipertimbangkan nama itu kalau pengamat melihat hal tersebut ya menurut saya sangat wajar ya jadi pasti dipertimbangkan saya nanya di koalisi perubahan oh ya kalau itu kan dipertimbangkan selalu ada bahkan sering disebut kan nama-nama tersebut juga sering disebut juga oleh banyak pihak gitu di koalisi perubahan jadi sebetulnya secara sederhana memang pertama kita dalam koalisi ini prosesnya juga sudah sangat panjang saling menghormati semua sudah dilakukan baik usulan nama kader parpol mempertimbangkan nama-nama lain dan juga secara konsep harapan untuk menang pun juga sudah tergambar jadi sebetulnya tinggal menunggu waktu nama bakal cawopresnya gitu kalau secara umum ya walaupun tidak menyederhanakan proses yang lainnya tapi secara umum ya proses selanjutnya tinggal menunggu saja siapa nama bakal cawopresnya lalu selanjutnya kita tinggal bekerja gitu untuk pemenangan jadi proses-proses tersebut tentu bukan hanya bukan proses instan yang jelas tadi karena sudah berjalan cukup panjang dan berjalannya pun juga penuh dinamika sehingga apa yang sudah terjadi itu sudah sudah kita lewati semuanya tinggal kita menatap ke depan nih untuk pemenangan lebih fokus gitu ketika sudah ada nama cawopres dan cawopresnya lalu dibawa ke KPU dan ditetapkan dan tinggal kita memenangkannya untuk pemilu di 2024 ya kita menunggu kita menunggu bersama itu mas Nus singkat PD Perjuangan katanya juga mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden perempuan benar ya itu kepemimpinan perempuan kan menjadi ibu ibu ketua umum juga perempuan jadi kita sangat sangat apa menjadi hal yang yang bukan nomor dua ya itu juga sama-sama menjadi prioritas sama-sama di dalam penilaian yang sama begitu jadi nanti kita sabar saja karena masih sekitar tiga bulanan nanti pada saatnya tentu akan tampak seperti apa apakah ya tadi kisih-kisihnya tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Mas Burhan itu sepertinya apa-apa akan seperti itu nanti kita lihat dan juga nanti apa namanya persyaratan itu contoh juga dinamis ya mas Burhan sedikit saja berkaitan dengan nama-nama perempuan memungkinkankah menurut Mas Burhan ini muncul ada Kofi Fahindar Parawansa ada Yeni Wahid yang belakangan disebut-sebut menurut Anda ini menjadi salah satu kejutan yang mungkin saja dikeluarkan untuk meraih suara di 2024 atau belum pada saat ini hanya sekedar dipertimbangkan Mas Burhan dari sekian partai yang relatif punya keleluasaan adalah PD Perjuangan PD Perjuangan punya golden ticket tanpa harus berkoalisi dengan partai lain bisa menyebutkan pasangan Capres-Cawapres nah hal yang agak kompleks terjadi di Gerindra PKB karena Pak Prabowo tidak bisa maju sendiri atau di Koalisi Perubahan jadi misalnya Partai Demokrat menginginkan Mas Ahaye itu tidak mungkin kalau tidak disetujui oleh Mas Fathul Bari atau dari Asdem jadi itu yang saya sebut kompleksitas ya dalam menentukan Cawapres beda-beda tiap partainya nah yang kedua soal perempuan tadi tergantung strategi apa yang dipakai secara elektoral kalau strateginya adalah komplementer mungkin nama yang sudah muncul itu salah satu yang bisa dipakai misalnya kan asumsinya Mbak Yeni toko perempuan kemudian putri Gus Dur sekaligus juga cucu pendiri NU diharapkan punya sumbangan secara elektoral di Jawa Timur meskipun disurvei hari ini masih rendah tapi ada potensi yang mungkin diharapkan bisa menambah kekurangan Mas Anies di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah yang notabene adalah basis NU apakah itu terrealisasi atau tidak ya belum tahu karena sampai sekarang kan juga belum ditentukan atau strategi yang kedua bukan komplementer tapi mobilisasi mobilisasi basis nah pada titik ini nama Kofifah bisa masuk di kantongnya Ibu Mega juga karena bagaimanapun Kofifah itu Gubernur Jawa Timur sekarang Ketua Muslimat NU mungkin akan menambah kekuatan Jawa Tengah dan Jawa Timur Pak Jokowi ketika memiliki Ma'ruf Amin kan pakai strategi mobilisasi basis sebenarnya jadi beliau tidak memilih cawapres yang kuat di Jawa Barat tetapi cawapres yang mampu melipatgandakan dukungan di basis sendiri dan sukses untuk kasus 2019 tapi apakah sukses untuk 2024 kalau memakai strategi mobilisasi basis misalnya dengan menggantikan Ganjar dan Mbak Kofifah itu soal lain belum tentu juga eksperimen sukses itu bisa ditiru di 2024 tapi paling tidak kebutuhan untuk menyebut cawapres perempuan itu sangat ditentukan oleh prioritas apa yang diinginkan oleh koalisi dalam menentukan cawapres buat cawapres yang mereka usuh oke oke itu kalau perempuan ya Mas Bari dan Mas Nus ini pertanyaan buat Anda berdua nih generasi muda milenial ini akan menjadi suara terbanyak di dalam Pilpres 2024 jadi saya berpikir nih kalau saya mencoba-coba menjadi analis seperti Mas Burhan begitu baca pres dan baca wapres ini dua-duanya dua-duanya gak bisa satu dua-duanya mesti menarik buat anak muda minimal mereka kenal nah ini dipertimbangkan gak oleh koalisi perubahan lebih dulu Mas Bari ya itu tadi saya lupa juga itu untuk menyampaikan itu justru salah satu yang paling penting menurut saya karena secara elektoral kita juga sangat melihat ya bahwa pemilih Gen Z dan minel ini hal ini kan lebih dari 50% gitu itu bukan hanya menjadi pertimbangan parpol tapi juga menjadi pertimbangan bakal capres dan koalisi jadi ini juga salah satu hal yang menurut saya berbeda mungkin ya konteksnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang mungkin dulu kita pernah dengar pernah ingat ya perpaduan sipil militer lalu juga jauh luar Jawa tapi konteks sekarang nih ada ada variable baru gitu jadi variable yang sangat perlu kita pertimbangkan dengan mempertimbangkan ke basis pemilih yang mayoritas adalah anak muda terutama generasi milenial dan generasi Z ya tentu ini yang menjadi penting juga karena potretnya mungkin bisa berbeda dengan potret di pemilu-pemilu sebelumnya gitu sehingga basis ini perlu jadi perhatian lebih juga kita untuk pertimbangkan untuk memenangkan di pemilu selanjutnya oke dimengerti Mas Nus kalau melihat analisanya PD Perjuangan Ibu Mega dan lingkaran tim Ibu melihat ini harus yang senior dan lain-lain apakah akan berbeda juga jangan-jangan Mas Ganjar akan dipasangkan dengan Mas atau Mbak juga bukan dengan Bapak begitu Mas Nus tentu persoalan generasi yang muda ini itu sangat menjadi pertimbangan menjadi pertimbangan lah itu dan itu sudah tercermin dari tercermin dari keputusan Ibu Megawati memutuskan Mas Ganjar menjadi calon presiden mungkin diantara tiga ini yang calon presiden ini mohon maaf kalau saya salah itu paling muda ya jadi kalau ini dari usia nggak usah sampai kepada tingkat membahas calon wakil presiden presidennya sudah sangat muda dan itu kaderisasi yang kita lakukan dari Pak Jokowi berganti nanti calonnya adalah Mas Ganjar itu secara umur itu itu peruntutannya semakin mudah bagi calon wakil presidennya tentu pikiran muda itu tidak identik dengan usia jadi kalau misalnya nanti wakil presidennya lebih tua itu bukan berarti tidak memikirkan generasi muda begitu dan kita selalu bahwa tadi mungkin catatannya Mas Burhan agak kurang bagaimanapun akhirnya kita selalu pasangan calon itu wakil presidennya lebih tua selama ini begitu ya tapi berjiwa muda Pak Jokowi itu sebelumnya dengan Pak Ceka usianya juga tua kemudian dengan Pak Kiyai Ma'ruh usianya juga lebih tua saat ini pun juga ini adalah catatan ya data ini bukan kebetulan karena kebetulan faktualnya demikian Bu Mega juga sempat bersama Gus Dur dan kemudian Pak Hamza Khas ya ini data ya sebelumnya jadi perhatian terhadap generasi muda tentu itu penting sekali karena untuk masa yang depan dan itu sudah kita jawab dahulu dengan calon presidennya Mas sudah memenuhi unsur pemahaman pemuda mungkin kira-kira usia dia 3 per 4 saya itu mas ganjir dibandingkan tapi jiwanya lebih muda Mas Nus tampaknya dua dua bakal calon presiden Nikito yang saya sebutkan ini dua-duanya memang populer kok di generasi milenial tinggal bakal calon wakil presidennya Mas Burhan terakhir milenial dan tampaknya perempuan juga ini akan menjadi pertimbangan makin yakin tampaknya kita ya ini memang sampai ke detik-detik terakhir bakal calon wakil presiden ini masih saling intip Mas Burhan terakhir ya sepertinya memang bisa lebih lama dari yang kita perkirakan termasuk di koalisi perubahan ya kita tidak tahu ya karena per hari ini kan ada komitmen untuk mempercepat terutama pasca naik haji meskipun naik haji kan luas ya setelah pulang naik haji kan bisa sampai Oktober juga bukan hanya setelah Arofah ya tetapi sampai tanggal 19 pun bisa disebut sebagai pasca naik haji tapi begini Mas Bayu ya kalau misalnya ada salah satu capres yang menyebut nama cawapresnya lebih awal sebelum proses pendaftaran itu juga bisa memicu capres lain untuk mengumumkan cawapresnya lebih cepat dari jadwal jadi lagi-lagi proses tarik-menarik ini bukan hanya terjadi di internal koalisi suatu capres tapi juga sangat ditentukan oleh dinamika lawan jadi kalau misalnya Mas Anies mengumumkan cawapresnya itu bukan tidak mungkin ada lain akan menyusul ya jadi lagi-lagi tapi kalau misalnya yang lain mengunci artinya mencoba menyembunyikan nama cawapres yang akan mereka bidik dan mengumumkan yang diujud makin lama makin terulur bisa juga akan memicu yang lain untuk memperlama proses pendaftaran jadi poin saya adalah dinamika pengumuman capres cawapres ini itu juga ditentukan bukan hanya internal koalisi tapi juga eksternal koalisi nah termasuk termasuk nih ya ada variable yang mungkin menjelaskan terutama koalisi partai pendukung pemerintah yaitu variable respon Pak Jokowi kemana jadi kalau kita lihat kan sepertinya PD Perjuangan termasuk juga partai koalisi kebangkitan secara itu juga mempertimbangkan faktor itu kalau misalnya Pak Jokowi serg dengan cawapres yang diajukan oleh koalisi itu juga mungkin mempercepat proses pengumuman cawapres terutama dari partai pendukung pemerintah nah lagi-lagi semuanya ini hipotetik belum empirik jadi kita tunggu saja keputusan dan hasil sholat istri horoh Pak Fakul Bari dan Pak Nusir jadi kapan mereka mengumumkannya tetapi tidak ada satu yang tidak bisa mereka tolak yaitu time is taking waktu makin mendekat proses pendaftaran dan proses pendaftaran itu sudah dibuka dan sebelum ditutup mau tidak mau suka tidak suka koalisi harus mengumumkan cawapresnya dan tidak ada lagi waktu yang tersisa buat mereka menunda-nunda baik jadi kita tunggu saja dan lewat obrolan pagi hari ini saya jadi tahu paling tidak publik jadi tahu penuh pertimbangan karena kita memilih best of the best dari yang sekarang muncul sebagai calon pemimpin kita untuk Indonesia ke depan jadi kita harapkan nanti diumumkan nama-nama yang terbaik yang harus kita dukung dalam doa kita terima kasih Mas Nus terima kasih Mas Bari terima kasih Mas Burhan kita ketemu lagi di kesempatan terima kasih terima kasih